Belum selesainya masalah pembayaran ganti rugi bangunan di Kampung Kandang, tepatnya di RT 07, 08, dan 09 RW 13 Kelurahan Kelapa Gading Barat, membuat kesal warga. Padahal sebelumnya telah tercapai kesepakatan antara warga dengan PT Boga Persada selaku pemilik lahan. Warga pun mengancam akan melakukan aksi demo ke kantor Wali Kota Jakarta Utara, guna menuntut kejelasan perihal ganti rugi bangunan mereka. Ancaman warga Kampung Kandang yang berencana menggelar aksi demo di kantor Wali Kota Jakarta Utara tersebut, ditanggapi dingin oleh Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono. Dirinya tidak melarang warga untuk mengaspirasikan tuntutan mereka, namun demikian, ia meminta agar warga Kampung Kandang memahami bahwa selama ini tugas Pemkot Jakarta Utara hanya memfasilitasi antara perusahaan pemilik lahan dengan warga terkait pembayaran ganti rugi. Hal tersebut seperti diungkapkan Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono kepada berita jakarta.com baru-baru ini. Saya sudah fasilitasi demo saja, kalau Wali Kota mau demo 1000 kali dua, saya terima. Demo seribu dua kali, seribu dua ribu kali demo ke Wali Kota. Tapi ketika saya dibikin pusing itu, saya tidak akan melayani itu. Silahkan demo ke pengembang, kita sudah fasilitasi kok. Tidak ada solusinya demo ke kantor Wali Kota. Kira-kira seperti itu. Iya kan pengembang, semua data sudah dikasih, kita mau fasilitasi. Ketika pemerintah memfasilitasi, jangan dipojokkan juga. Nah ini saya bikin statement di sini, saya wajar si warga menuntut itu wajar. Tapi warga juga memahami kapasitas pemerintah kota administrasi yang sebatas memfasilitasi. Sementara itu, dari pantauan berita jakarta.com, Kamis 6 Maret 2014, saat ini masih terdapat sebanyak 996 bangunan warga di RT 07, 08, dan 09 RW 13 Kelurahan Kelapa Gading Barat yang berdiri di atas lahan milik PT Bogabumi Persada. Lahan tersebut rencananya akan dibangun waduk, saluran penghubung Kali Gendong, serta ruang terbuka hijau sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility atau GSR. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tim Rita Jakarta melaporkan.